Satu reskrim Polres Bangka Barat berhasil mengamankan satu orang pelaku pelemparan batu ke kendaraan truk yang melintas di ruas Jalan Desa Berang, Kecamatan Simpang, Peritip. Namun karena masih dibawa ubor, pelaku pelemparan batu tersebut dibebaskan usai didamaikan dengan korban. Di Desa Berang, mulai dikejar dari lewat Desa Berang sebelum Desa Berang. Ini mobil kawan satu partai, kena. Pelaku pelemparan batu terhadap kedaraan truk yang sering melintas di ruas Jalan Desa Berang, Kecamatan Simpang, Peritip, Kabupaten Bangka Barat pada Rabu 30 Barat 2022 lalu akhirnya terungkap. Setelah hampir tiga bekan proses penyelidikan oleh pihak kepolisian, satu orang pelaku pelemparan tersebut diamankan pada Senin 18 April 2022 dan diketahui pelaku merupakan anak di bawah umur. Dari informasi yang diterima, semenjak lima unit truk logistik yang mengalami kerusakan akibat keisengan bocah berusia 12 tahun tersebut. Kapolres Bangka Barat, Agusi Suwanto menyampaikan, motif pelaku melempar truk itu hanya karena iseng. Kapolres menambahkan, karena pelaku masih di bawah umur, Kapolres Bangka Barat menerapkan restoratif justice dalam kasus tersebut dan membebaskan pelaku setelah korban bersedia damai dengan pelaku. Pada Senin malam, Polres Bangka Barat membuat penanda tanganan kesepakatan damai antara pihak pelaku dan korban disaksikan oleh pihak keluarga pelaku, perangkat desa, dinas sosial Bangka Barat, dan balai pemasarakatan. Kemudian kita, karena ini pelakunya anak-anak, di bawah umur kita panggil orang tuanya Bapak Pas, kemudian ada dinas sosial, semua sepakat. Orang tua pelaku juga akan mengganti kerugian sopir, kemudian juga sudah meminta maaf, dan korban juga sudah memaafkan. Kita sudah memakan, jadi kita restoratif justice. Jadi kita hantikan prosesnya, prosesnya terus dalam pengawasan di sos, minta polisian, nanti kita panggil anak-anak bagaimana. Kapolres menghimbau orang tua maupun keluarga, untuk senantiasa memperhatikan aktivitas anaknya di luar rumah, agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizky Rahmadani, AI News, melaporkan.